Asita Sumatera Selatan mengaku pemasukan pariwisata mengalami kerugian hingga 70% akibat dampak wabah virus corona. Hal ini disampaikan Ketua Asita Sumsel Anton Wahyudi. Ia menambahkan kerugian tersebut akibat merosotnya konsumen yang memesan perjalanan wisata ke negara Malaysia dan Singapura karena status lockdown. Sehingga dilakukan pengalihan rute wisata ke dalam negeri dengan adanya himbawan dari pemerintah tidak melakukan perjalanan. Hampir rata-rata masyarakat itu sudah mengalihkan perjalanan mereka atau limbaan mereka dari Cina ke negara-negara lain. Kalau untuk peneluaan itu sudah terlambat. Pihaknya tidak dapat berbuat banyak terkait regulasi yang berlaku dan sejumlah maskapai juga telah berhenti beroperasi terkait bencana COVID-19. Tim Liputan Sriwijaya TV